Para pemirsa CTV Allah melihatkan kita sudah berada di segmen terakhir di Ustadz Menjawab Pagi ini dan kita sedang membahas satu tema yaitu saatnya kita berubah satu tema yang benar-benar harus menjadi pegangan bagi kita semua bahwa memang waktunya berubah sudah tiba jadi kita jangan kemudian berpikir seperti masa lalu karena kehidupan kita tidak sama seperti masa lalu kehidupan kita itu benar-benar baru saat ini kehidupan yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya tiba-tiba harus seperti ini baik, para pemirsa CTV Allah melihatkan tentu dalam kondisi kehidupan baru seperti ini kita merasa tidak nyaman, luar biasa merasa jemas, merasa gelisah kapan kehidupan seperti ini akan berakhir kapan kita berada dalam kehidupan seperti ini tentu tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya hanya Allah yang bisa menjawab maka kita dalam kesempatan ini harus terus meyakinkan diri kita bahwa meskipun kehidupan ini begitu pahit bagi kita begitu susah bagi kita yang buat kita gelisah dan seterusnya tapi kehidupan seperti inilah yang Allah inginkan kenapa Allah menginginkan kehidupan seperti ini kepada kita? karena Allah menginginkan kita berubah mungkin kedekatan kita dengan Allah selama ini tidak terlalu dekat kita terlalu jauh dari Allah karena kita sibuk dengan keseharian-keseharian kita malah kesibukan kita dengan kehidupan dunia kita ini membuat kita tidak sering membaca Al-Quran padahal Al-Quran inilah yang membuat kita berubah hidup kita Al-Quran inilah yang memberikan cahaya bagi kehidupan kita Al-Quran inilah yang memberikan pedoman, petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup ini sehingga hidup kita ini sukses dunia dan akhirat ternyata kita jarang baca Al-Quran maka Allah menginginkan kita dekat kembali dengan Al-Quranul Karim kita harus berada di rumah sering-sering dan itulah satu tempat baru bagi kita untuk beribadah kalau selama ini kita beribadah seringnya di masjid, seringnya di menasah, seringnya di musalah maka di masa Covid-19 ini Allah menginginkan kita bukan hanya di masjid kita beribadah bukan hanya di musalah kita beribadah bukan hanya di menasah kita beribadah kita juga harus beribadah di rumah karena tempat ibadah itu dalam Islam itu bukan hanya masjid di dalam Islam itu semuanya tempat ibadah Al-ardhu kulluhan masjidun kata Nabi SAW bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali adalah kuburan, pekuburan dan kamar mandi jadi, Bapak-Bapak Pembersihan Citi Allah menginginkan Allah ingatkan kita kembali bahwa tempat ibadah kita itu bukan hanya masjid bukan hanya menasah, bukan hanya musalah tempat ibadah kita itu banyak sekali semua bumi ini adalah tempat ibadah bagi kita termasuklah rumah-rumah kita nah bagaimana selama ini rumah-rumah kita apakah rumah kita sudah kita jadikan sebagai tempat ibadah kita maka mari para pemirsa Citi Allah muliakan kita mulai kembali kehidupan baru ini dengan beribadah di rumah beribadah di rumah dengan membaca Al-Quran sering-sering di rumah kita sebagai suami membacakan Al-Quran bukan hanya untuk diri kita saja tapi juga membacakannya untuk anak kita untuk istri kita memperdengarkan bacaan Al-Quran itu jangan membaca Al-Quran itu dengan suara yang lembut baca dengan suara yang agak keras sehingga bisa didengar oleh anak dan istri kita sehingga juga bisa memotivasi mereka untuk membaca Al-Quran karena melihat ayahnya sudah membaca Al-Quran melihat ibunya sudah membaca Al-Quran maka anak-anaknya pun kemudian termotivasi untuk membaca Al-Quran dan ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk berubah kalau dalam Covid ini kita tidak berubah maka mungkin tidak ada lagi kesempatan yang lain untuk kita berubah inilah kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita untuk berubah bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini mungkin hanya sebatas ritual saja sebatas fisik kita yang beribadah tapi hati kita tidak beribadah ibadah kita tidak khusyuk ibadah kita ini tidak seperti ibadahnya para Nabi dan Rasul seperti ibadahnya para sahabat Nabi SAW yang ibadah mereka itu benar-benar berkualitas mereka seperti terus dilihat oleh Allah dalam ibadah mereka perasaan seperti itu mungkin tidak miliki sebelum Covid-19 ini maka dalam kondisi Covid-19 ini kita kemudian diinginkan oleh Allah SWT kita berubah kita merubah jiwa kita yang selama ini jauh dari Allah SWT menjadi jiwa yang dekat dengan Allah SWT pikiran kita juga demikian pikiran yang memikirkan kebaikan-kebaikan memikirkan hal-hal yang positif memikirkan yang optimis tidak memikirkan yang pesimis itu yang Allah inginkan para pemirsa ciri yang Allah muliakan bahwa kehidupan ini akan kita lewati dengan sukses kita akan lewati kehidupan yang sangat tidak nyaman ini dengan sukses nantinya ada kehidupan lain yang telah Allah siapkan kepada kita setelah kehidupan yang begitu pahit ini yang begitu susah payah ini Allah telah berikan kehidupan yang baru buat kita sama seperti kondisi kaumnya di Musa AS yang kita sebutkan tadi bahwa mereka merasa tidak nyaman hidup di Padang Gurun mereka sudah nikmat hidup di zaman ketika mereka masih di Mesir dahulu ya meskipun dijajah oleh Fir'aun ditindas oleh Fir'aun tapi mereka merasa bahwa kehidupan mereka di Mesir itu lebih baik lebih nyaman lebih menyenangkan daripada kehidupan di Padang Gurun ini Padang Gurun ini kita pun sedang malam hal itu kita merasa tidak enak kita merasa tidak nyaman merasa tidak tenang hidup seperti ini kemana-mana harus memakai masker kemana-mana itu harus cuci tangan kemana-mana itu kalau bertemu harus punya jarak dengan orang lain kita merasa tidak nyaman dan anak-anak kita pun tidak bisa berkeskolah dalam beberapa bulan ini susah sekali mendidik anak kita rasakan sendiri bagaimana susahnya mendidik anak begitu juga dulunya guru-guru mendidik anak-anak kita mereka bisa susah payah mendidik anak-anak kita membina anak-anak kita dan Allah sudah berikan kembali anak kita kepada kita sendiri coba sekarang didik anakmu sendiri kalau selama ini engkau serahkan anakmu kepada guru-guru mereka kamu berharap bahwa mereka bisa mendidik anak-anakmu dengan baik dan kalau ada kesalahan anak-anakmu kemudian kita memarahkan memarahi guru-guru mereka kita tidak ingin anak kita itu disakiti oleh guru-guru mereka kemudian kita marahi guru-guru kita nah sekarang Allah berikan anak-anak kita ke kita kembali bisakah kita mendidik anak bisakah kita membina akhlak mereka ini kesempatan besar para pemerintah CTV yang dimudukan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua bahwasannya kehidupan seperti ini akan kita lewati dengan sukses apabila kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan berikan jalan keluar bahwa ini satu masalah iya tidak ada orang yang lepas dari masalah bahkan orang yang paling bertakwa pun akan diberikan masalah oleh Allah buat apa Allah berikan masalah itu buat apa Allah berikan persoalan-persoalan bagi orang bertakwa untuk membuat orang bertakwa itu semakin dekat dengan Allah membuat orang bertakwa itu semakin dewasa maka Allah berikan masalah tetapi masalah itu bagi orang bertakwa itu ada jalan keluarnya yang Allah sebutkan dalam suara talaq siapa saja yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepadanya jalan keluar Allah berikan kepadanya solusi dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangkanya demikian para pemirsa Allah berikan apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh